Hai cuman-cuman people, balik lagi bareng gue Chris dari Sisyen Indonesia. Selama berbicara tentang cryptocurrency, pastinya lo sering banget dengar istilah bitcoin kan? Apa lo tau sebenernya bitcoin ini adalah salah satu coin crypto yang bisa digunakan dan sangat populer dan paling banyak diminati oleh penggiat crypto bahkan oleh orang awam sekalipun. Tapi seperti yang dikatakan oleh sebuah pepatah, gak kenal maka gak sayang. Nah buat lo yang tertarik untuk membeli dan berinvestasi crypto dan bitcoin, tentunya harus paham seluk-beluk bitcoin ini lebih dalam. Mulai dari pengertian sejarah, cara kerja, dan lain-lainnya. Hari ini gue bakal nyaji nih informasi seluk-beluk dari bitcoin. Eht, sebelum masuk ke pembahasan mengenai seluk-beluk bitcoin ini, ada baiknya lo subscribe dulu channel Sisyen Indonesia ini dan nyalakan loncengnya agar lo gak ketinggalan berita dan informasi-informasi penting seputar dunia cryptocurrency. Dengan lo subscribe ataupun follow media sosial Sisyen Indonesia yang lain, gue dan tim Sisyen merasa tersupport dan akan lebih semangat untuk membuat konten informatif dan menarik. So check this crypto lifestyle video today! Gue langsung masuk pada pembahasan tentang pengertian bitcoinnya. Secara definisinya, bitcoin merupakan mata uang digital yang didistribusikan secara elektronik dan tidak dikeluarkan atau dikendalikan oleh pemerintah manapun, melainkan dijalankan oleh serangkaian komputer di seluruh dunia yang membentuk jaringan keuangan terdesentralisasi. Menurut fungsinya, bitcoin bisa digunakan untuk menyimpan, nilai, dan dapat dikirim kapanpun ke siapa saja dan di mana saja. Untuk pelangkat lunak pada bitcoin ini berbentuk open source, yang artinya siapapun di seluruh dunia bisa menjalankan server bitcoin dan berpartisipasi menjadi bagian dari jaringan. Bitcoin ini pun dikenal sebagai coin crypto pertama dan paling tua dibandingkan coin lainnya. Dalam sejarahnya, diketahui seorang sudoni misterius yang disebut Satoshi Nakamoto menerbitkan sebuah tulisan yang mempunyai 8 halaman dengan judul Bitcoin A Peer-to-Peer Electronic Cash System pada tahun 2008. Tulisan ini dirilis ke dalam milis yang beranggotakan ahli kriptografi dan ilmu komputer di dalamnya. Awalnya tulisan ini hanya didiskusikan dalam sebuah forum kecil. Tak lama setelah itu, pada Januari 2009, Satoshi berhasil membuat blok Genesis yang merupakan blok untuk mendirikan blockchain bitcoin. Blok Genesis ini dihardcode ke dalam perangkat lunak bitcoin bersama dengan 50 BTC yang berdasarkan panduan implementasi yang dipublikasikan oleh si Satoshi Nakamoto dan sudah melewati prosesi revisi oleh sejumlah programmer. Dan asal lo tau, waktu rata-rata antara pembuatan blok baru adalah 10 menit. Tetapi butuh waktu 6 hari penuh sebelum blok berikutnya masuk ke dalam blockchain bitcoin. Karena lamanya waktu yang dibutuhkan ini muncul beberapa spekulasi mulai dari Satoshi yang menggunakan beberapa hari berikutnya untuk menambang blok pertama untuk menguji jaringan. Sampai dengan spekulasi cocok logi bahwa Satoshi menunggu 6 hari karena akan menerapkan peragaan figuratif dari kitab Genesis dari Akitab di mana Tuhan menciptakan dunia dalam waktu 6 hari. Meski demikian, pada 12 Januari 2009, transaksi bitcoin yang pertama telah dilakukan antara Satoshi dan almarhum Halvini yang merupakan kontributor awal proyek tersebut. Setelah itu, transaksi bitcoin mulai dilakukan beberapa kali misalnya pada Oktober 2009 dan transaksi itu berupa barang fisik di Mei 2010. Lalu pada 26 April 2011, Satoshi mengirimkan email kepada rekan-rekan sesama developer di komunitasnya bahwa dia memutuskan untuk meninggalkan proyek bitcoin tersebut dan menyerahkan kendali pengembangan kode dan jaringannya kepada sekelompok sukarelawan. Uniknya sampai sekarang saat di mana bitcoin sudah dikenal sebagai koin dan jaringan paling populer, belum ada yang bisa mengetahui siapa orang atau kelompok dibalik nama Satoshi Nakamoto ini. Diketahui juga jumlah suplai dari bitcoin ini terbatas sehingga menjadikannya sebagai aset langka. Disinilah orang-orang menyebut bahwa bitcoin merupakan salah satu aset yang berharga. Namun, kelangkaan dari aset ini peredarannya juga terjaga dengan adanya halving, yaitu proses pengurangan bitcoin untuk penambang menjadi setengahnya yang dilakukan kurang lebih setiap 4 tahun sekali. Selain itu, bitcoin menggunakan metode kriptografi yang sampai saat ini belum pernah diretas, jadi dikenal sebagai jaringan monitor teraman di dunia. Nah, untuk lebih mengetahui world atau tidaknya bitcoin, gue bakal beri beberapa kelebihan dan kekurangan dari bitcoin sendiri. Gue mulai dari kelebihannya ya. Yang pertama, bitcoin mempunyai sifat borderless yang memungkinkan bisa digunakan dimana saja tanpa dibatasi oleh negara seperti mata uang yang bersifat global. Lalu yang kedua, jumlahnya terbatas sehingga memiliki nilai yang lebih tinggi daripada mata uang biasa. Bitcoin juga tidak dikontrol oleh pemerintah maupun otoritas manapun, jadi semua transaksinya memiliki sistem peer-to-peer tanpa perantaran. Tetapi, walau tidak ada yang mengontrol, bitcoin berjalan di jaringan blockchain dan diketahui belum pernah terkena peretasan. Investasi menggunakan bitcoin juga merupakan pilihan terbaik karena bitcoin sendiri sering disebut sebagai emas digital karena bisa digunakan untuk menyimpan aset tanpa khawatir harganya hilang atau turun dalam jangka panjang. Tetapi, di tiap kelebihan yang sudah disebutkan tadi pastinya lo juga harus waspada serta bisa menerima kekurangannya. Kekurangan bitcoin antara lain adalah penggunaannya yang terbatas. Khususnya di Indonesia, penggunaan bitcoin dalam kehidupan sehari-hari ini masih sangat terbatas. Yang kedua adalah masalah di tiap aset kripto yaitu volatilitas harga yang rentan naik turun. Bitcoin pun mengalami keadaan tersebut sebagai tolak ukur pasar kripto. Harus lo tahu juga, walaupun tingkat keamanan blockchain sangat tinggi bukan berarti tidak bisa diretas. Penggunaan bitcoin juga bisa terkena penipuan dan juga upaya peretasan melalui email dengan metode phishing. Jadi lo harus tetap waspada. Risiko lainnya yaitu mengalami kerugian. Karena sebagai teknologi baru, pengguna yang belum mengerti akan seluk-beluk sebuah aset ataupun kehilangan uang jika mengalami kecerobohan saat bertransaksi. Jadi lo yang ingin berinvestasi ataupun bertransaksi menggunakan bitcoin tetap harus waspada dan mengerti akan resiko yang akan dihadapi. Sebenarnya investasi bitcoin itu aman. Akan tetapi karena transaksi bitcoin gak bisa diubah, maka sebagai investor lo harus bertanggung jawab atas kepemilikan bitcoin lo dan mempelajari sendiri tentang cara mengamankan bitcoin yang lo miliki. Melalui blockchain, bitcoin menyediakan protokol keuangan yang aman yang bisa diakses dengan internet. Bisa dibilang bitcoin adalah investasi terbaik kalau seorang investor ingin membedakan jenis investasi yang dia miliki. Sejauh ini di Indonesia, bitcoin sudah diakui oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagai komoditas menurut peraturan BAPEPTI nomor 5 tahun 2019. Tapi di Indonesia, bitcoin belum diakui sebagai legal tender atau alat pembayaran resmi. Karena seperti yang kita tahu, alat pembayaran resmi ini di Indonesia adalah mata uang rupiah. Agar lebih after lagi, gue bakal beritahu gimana cara kerja bitcoin. Blockchain yang merupakan teknologi yang digunakan bitcoin ini adalah sebuah buku besar digital yang berfungsi untuk mencatat dan memastikan semua transaksi bitcoin aman dan tidak dapat diubah-ubah atau patent. Blockchain bitcoin biasanya memiliki catatan lengkap seluruh transaksi bitcoin sejak pertama kali bitcoin ini ditetapkan. Nah, tiap penggunaan yang mengakses bitcoin pasti memiliki semua transaksi yang terjadi dan disimpan di dalam blockchain tersebut. Setiap orang yang mengakses bitcoin juga mempunyai salinan persis seperti semua catatan yang disimpan di perangkat mereka. Keamanan dari bitcoin pun ini tinggi karena setiap transaksi pasti melalui kriptografi yang rumit dengan proses yang disebut proof of work. Untuk memverifikasi transaksi tersebut dan dipastikan tidak akan ada pengeluaran ganda. Lebih jelasnya begini, di dalam suatu proses saat seseorang melakukan transaksi bitcoin, transaksi tersebut dikelompokkan ke dalam suatu blok, lalu disiarkan ke dalam jaringan bitcoin dan dikonfirmasi oleh serangkaian komputer yang tersebar di seluruh dunia yang disebut dengan miner atau penambang. Semua transaksi yang sudah dikelompokkan itu akan dihubungkan satu sama lain sebagai rantai. Inilah kenapa proses tersebut disebut blockchain. Nah, penambang yang melakukan proof of work harus memecahkan teka-teki kriptografi matematika rumit dengan menggunakan daya komputasi. Setelah penambang berhasil memecahkan teka-teki tersebut dan membuat blok baru, penambang akan mendapatkan dua jenis imbalan. Imbalan pertama dalam bentuk biaya transaksi yang dibayar oleh pemilik bitcoin yang melakukan transaksi dan imbalan kedua berupa bitcoin baru. Proses ini adalah satu-satunya cara untuk merilis bitcoin baru ke dalam sirkulasi. Tapi kan tadi gue sebutin, kalau jumlah bitcoin terbatas dan hanya melalui proses halting, makanya imbalan yang akan didapatkan oleh penambang jumlahnya akan berkurang seiring waktu yang diatur di bawah protokol bitcoin. Nah, halving ini akan memastikan bahwa hanya akan ada 21 juta bitcoin yang beredar di dunia. Setiap kira-kira 4 tahun sekali, bitcoin yang baru akan dicetak dan dihadiahkan kepada penambang. Tapi yang diterima penambang ini akan dipotong nilainya menjadi setengah. Misalnya gini, di awal bitcoin dibuat tahun 2009, penambang akan mendapatkan 50 BTC. Setiap mereka membuat blok baru, lalu di tahun 2012 hadiahnya akan terpotong setengah menjadi 25 BTC per blok. Berlanjut ke tahun 2016, hadiahnya berakhir menjadi 12,5 BTC per blok. Yang terakhir di tahun 2020, hadiahnya menjadi 6,25 BTC per blok. Halving bitcoin ini juga termaksud faktor yang mempengaruhi harga bitcoin sehingga menciptakan kelangkaan yang lebih tinggi. Jadi, walaupun pasokan bitcoin terus berkurang, tapi permintaan bitcoin semakin meningkat. Orang-orang bersedia membayar lebih untuk mendapatkan bitcoin. Tapi lo gak perlu khawatir, walaupun harga bitcoin terus naik, masih belum terlambat jika lo ingin membeli bitcoin. Lo bisa membeli sebagian kecil bitcoin yang disebut satoshi. Satu bitcoin jumlahnya sama dengan 100 miliar satoshi. Jadi, lo bisa menabung sedikit demi sedikit koin satoshi. Jika sudah mempunyai bitcoin, lo bisa dimemainkannya dalam 3 irama permainan, yaitu trading, mining, ataupun investasi. Oh iya, untuk mengetahui kesetaraan harga bitcoin ataupun satoshi dalam USD ataupun aset lainnya, lo bisa cek di coinmarketcap.com. Karena nilai dari aset ini akan berubah-ubah sesuai dengan harga pasar aset kripto yang lain. Itu tadi adalah informasi slug-blug tentang aset berharga bitcoin. Kalau lo punya pertanyaan seputar aset yang kita bahas kali ini, bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye-bye cuan-cuan people. Bye-bye. sub indo by broth3rmax